Ini berubah, ini jadi orang baik, ini masalahnya banyak, gak akan gampang buatnya, tapi masyarakat bisa memaafkan. Hai guys, aksi host hitam putih dan mentalis kontroversial Daddy Corbusier sering mendapat perhatian media ya. Namun dibalik popularitasnya, faktanya Daddy sering terlibat konflik dengan beberapa orang, mulai dari rekan sesama artis, motivator hingga haters. Wah wah, siapa saja dan seperti apa ya konflik mereka? Buat kalian yang belum subscribe, ayo dipencet dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terweik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 konflik Daddy Corbusier. Daddy Corbusier vs Mario Tego Konflik Daddy Corbusier dengan Mario Tego yang terjadi pada tahun 2016 silam ini bermula dari hadirnya Ario Kiswinan. Ario adalah pria yang mengaku sebagai anak Mario Tego dan muncul dalam 2 acara talk show yang dibandu oleh Daddy Corbusier. Dalam acara tersebut, Daddy yang mewawancarai Ario dituduh telah membuat Kisruh rumah tangganya dan memicu konflik keluarga Mario Tego. Konflik di antara keduanya sempat menarik perhatian publik lantaran saling sindir di media sosial. Tak sampai di situ saja, Mario Tego sempat melaporkan Daddy Corbusier ke Mapolda Metro Caya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar, saran saya jangan lagi tampil mengaku sebagai seorang motivator. Daddy Corbusier vs Garrett Evans Selain menjadi host, Daddy Corbusier juga pernah memproduksi film pendek laga berjudul Triangle yang diunggah dalam channel YouTube miliknya. Dalam film tersebut, Daddy mengaku hanya menggunakan kamera ponsel dan tidak membayar para pemain. Hal tersebut rupanya menarik perhatian sutradara The Raid, Garrett Evans. Garrett Evans menilai film tersebut dibuat dengan penuh risiko karena tidak ada asuransi apabila terjadi kecelakaan. Namun tak lama kemudian, Evans juga membuat film berjudul Previous Action yang dianggap mengambil konsep yang sama dengan Triangle. Tak tinggal diam, Daddy pun membalik omongan Evans karena membuat karya yang hampir sama dengannya. Ia bahkan mengantikan Evans mengikutinya dan terkena karma atas ucapannya sendiri. Film YouTube saya ditonton sama Garrett Evans. Kenapa seorang director yang sudah levelnya setinggi itu harus mengkomentari sebuah film YouTube? Daddy Corbusier vs Haters Terdapat beberapa pemberitaan di media yang menyebut bahwa Daddy Corbusier mempidanaikan para hatersnya. Salah satunya adalah remaja pecandu narkoba yang memposting komentar di gambar Daddy dengan kalimat yang tidak senonoh. Daddy pun kemudian membawa remaja tersebut ke kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sujur cepat, cepat! Daddy Corbusier vs Harry Jisun Persatuan yang masih berlangsung antara Daddy Corbusier dengan YouTubers asal Korea, Harry Jisun, berawal dari kekecewaan Harry Jisun terhadap acara talk show yang dibawakan oleh Daddy Corbusier. Harry Jisun menjelaskan kekecewaannya melalui video yang ia unggah dalam akun YouTubenya. Mulai dari keberatan ikut segmen lomba makan mie pedas, setelah diperkenalkan sebagai seorang selebgram padahal ia adalah seorang YouTuber, hingga diminta untuk mengenakan handbox secara mendadak di akhir acara. Kekecewaan Jisun pun ditanggapi oleh Daddy Corbusier seperti berikut. Mita terlibat konflik dengan Daddy Corbusier akibat aksinya yang menyebarkan foto Daddy yang sedang mencium Sabrina Khairunisa, finalis Putri Indonesia 2011. Mita menyebarkan foto mereka melalui akun Lampetura. Tak terima dengan perbuatan Mita, Daddy mengambil langkah tegas dan mengancam akan memperkarakan dirinya. Mita yang takut dengan ancaman Daddy kemudian membuat video permohonan maaf sembar menangis. Yang mengaku menyesal telah melanggar privasi dan menyebarkan foto tersebut. Mita, yes I know you are Mita. Gua berhasil nge-crack, nge-hack DM lu dengan Lampetura. Ya kalau lu gak minta maaf sama gua ah, secepat-cepatnya saya punya semua bukti bahwa anda mengirimkan sesuatu dari akun yang tertutup. And that's legally wrong. Daddy Corbusier vs Anto Nugroho Anto adalah haters kedua yang diancam akan dipidanakan oleh Daddy. Anto diketahui memberikan komentar Sarah yang sangat tidak pantas kepada Daddy Corbusier dan juga bahkan menyebut Chika Jessica sebagai seorang PSK. Geram dengan aksi Anto, Daddy pun menantang Anto untuk memilih minta maaf atau masuk pejara. Anto yang merasa takut dan menyesal kemudian meminta maaf kepada Daddy dan Chika di hadapan awak media dan pihak kepolisian. Nah itulah 6 konflik Daddy Corbusier. Gimana menurutmu? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.